Sejumlah warga pengendara tujuan Kota Palu, Sulawesi Tengah mengeluhkan langkahnya BBM di sejumlah SPBU di wilayah Sulawesi Barat. Kelangkaan pasokan BBM ini telah terjadi sejak sepekan terakhir dan mengakibatkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Dalam sepekan terakhir ini, pasokan BBM di sejumlah SPBU di sepanjang jalur Transbarat Sulawesi menjadi berkurang. Hal ini terjadi pasca keluarnya kebijakan Pertamina yang mengalihkan pasokan BBM terutama jenis premium ke wilayah Sulawesi Tengah pasca gempa dan tsunami. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintasi jalur Transsulawesi pasca gempa yang berimbas pada meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak. Menurut salah seorang pengendara asal kota Makassar, seluruh SPBU yang berada di jalur Transsulawesi mulai dari Kabupaten Pinrang, Polman hingga Mamuju terjadi kelangkaan. Untuk mendapatkan BBM warga dan pengguna jalan harus antri hingga berjam-jam di SPBU. Selain harus antri, seluruh pembeli termasuk penjual eceran juga dibatasi. Sudah mulai kurang dari Pinrang, Pinrang sudah susah. Mulai masa pulma, beberapa bensin itu dua, kosong. Di Mamuju antri. Dari sejak kapan tadi antri ini Pak? Tadi malam Mamuju kosong, jam 11 malam baru ada. Dari disini Pak? Sudah berapa jam yang lupa ini? Disini baru, selama. Baru. Di perjalanan kemana ini? Ke Palu. Mau ke Palu lagi Pak. Hingga saat ini, beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Barat masih kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar minyak. Warga berharap pihak Pertamina segera mengatasi kelangkaan ini untuk mendukung kelancaran distribusi logistik dan arus pengungsi pasca gempa di wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Abdul Jalal Ainus melaporkan.